Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fa'innafis sahuri barokah Sahabat berhayatim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sunnah dan adab dalam puasa Salah satunya adalah makan sahur Istilah makan sahur Sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin Yang sedang melaksanakan ibadah puasa Baik itu di bulan Ramadan Maupun di waktu Bulan yang lainnya Sahabat berhayatim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak dari kaum muslimin Yang mengerjakan makan sahur Tapi banyak juga mereka yang enggan untuk melaksanakannya Dengan beberapa alasan Mungkin karena malas Mungkin lelah Atau juga mungkin mengantuk Karena mungkin di waktu Waktu seperti itu Tidak biasa Makan menjelang waktu Subuh Terus Gimana caranya? Apa sih yang membuat kita Bersemangat Untuk bangun Dan makan sahur? Baik Al-Fakir akan berbagi pengetahuan tentang sahur Dan keutamaan-keutamanya Agar kita bisa termotivasi Untuk Bisa melaksanakannya Sahabat berhayatim yang dimuliakan Allah Semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan Bukan hanya kita sanggup atau tidak Bukan kita mau atau tidak Tapi masalahnya adalah Itu ibadah atau bukan Dan ternyata Sahur itu adalah Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Dalam Islam Makan saja dicatat Allah sebagai ibadah Sungguh syariat yang menyenangkan Jadi Kalau tidak Kalau kita tidak sahur Itu masalahnya Bukan Saya sanggup kok Tidak sahur Untuk berpuasa Saya kuat Berpuasa Walaupun tidak sahur Tapi kalau kita tidak sahur Sebetulnya Kita sudah kehilangan kesempatan Pahala ibadah yang luar biasa Hadis si Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara keutamaan sahur Dan waktu sahur adalah Yang pertama Yaitu Hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari sahabat Anmas bin Malik Radiyallahu anhu Rasulullah salam Bersabda Tasaharu Bersahurlah kalian Fain napis sahuri Karena dalam santap sahur Barokatan Itu terdapat Barokah Sahabat bira etim Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Nabi mengatakan Keberkahan Itu betul-betul keberkahan Tahu gak Apa itu keberkahan Dalam bahasa Arab Berkah itu adalah Jiyadatul khair Artinya Bertambahnya kebaikan Tidak didarukan lagi Sabda Rasulullah diatas Menyebutkan Adanya keberkahan Di dalam sahur Kita bisa merasakan Berkah dari makan sahur Keberkahan itu terletak pada Fungsi sahur yang dapat Membuat kita kuat Tidak Merasa keberatan Dan mengurangi Rasa lelah Ketika melakukan Ibadah kuasa Juga kita mendapatkan Kebaikan-kebaikan Sepanjang hari Jadi karena kita bersahur Allah beri kita kebahagiaan Kebahagiaan Keluasan rizki Kesehatan badan Allah kasih hubungan baik Dengan keluarga Teman Relasi kerja Allah kasih kita Semangat dalam beribadah Semangat dalam pekerja Semangat Tolabul ilmi Dan bisa Mengisi Sepanjang hari puasa Dengan hal-hal yang Produktif Sahabat geretim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saking Nabi ingin umatnya bersahur Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis Tasaharu walau Bihur'ati ma'in Bersahurlah Walaupun sekedar Seteguh air Masya Allah Kita sudah mendapatkan Pahala dan berkahnya Dari sahur Walau seteguh air Apalagi dengan Menu empat sehat Lima sempurna Dan bersahur Bersama keluarga tercinta Tentu akan lebih berkah Dan membahagiakan Sahabat geretim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Agar berkahnya itu Berlipat-lipat Nabi juga menganjurkan Agar kita mengakhirkan Waktu sahur Kapan itu waktunya? Suatu ketika Sahabat Zaid bin Sabit Pernah makan sahur Bersama Rasulullah Kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Berapa lama waktu azan Dan waktu sahur? Rasulullah menjawab Qodrohamsina ayatan Sekedar membaca Lima puluh ayat Para ulama sepakat Bahwa lima puluh ayat Adalah ayat-ayat Al-Quran Yang sedang Kira-kira Dua puluh sampai lima belas Menitan menjelang Datangnya waktu Pajar Waktu subuh Itu Kemudian Keutamaan yang kedua Adalah Di waktu sahur Allah menerima Taubat Dan mengabulkan Permohonan Hamba-hambanya Orang yang bangun Sebelum datangnya Waktu subuh Maka dia akan Menemui Sepertiga malam Yang terakhir Dan Sepertiga malam Yang terakhir Sebagaimana kita tahu Adalah Waktu yang Mustajab Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Pada waktu tersebut Kemudian Mengatakan Hal min sa'ilin Fa'tiyahu Adakah orang yang Meminta Maka aku akan Memberikannya Hal min mustagfiri Pagfirlahu Adakah orang yang Beristighfar Maka aku akan Mengampuninya Hal min da'in Pastajiblahu Adakah orang yang Berdoa Maka aku akan Mengabulkan doanya Orang yang Bangun sebelum subuh Dan dia sahur Maka diharapan Dia menemui Waktu tersebut Sehingga selain Dia makan sahur Sambil dia Beristighfar Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Permohonan Permintaan Kebaikan Di dunia Dan juga Kebaikan Di akhirat Yuk Kita sempatkan Bersahur Walau hanya Dengan seteguk air Sahabat gerai tim Yang doa Sahabat gerai tim Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Sahur kita sekarang Bukan sekedar makan Karena kita lapar Tapi Karena ibadah Dan kebaikan-kebaikan Di dalamnya Juga semoga Puasa kita tahun ini Bisa meningkatkan Kuantitas ibadah Dan kualitas Beramal Hadani Allah Wa yakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh